Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yaitu pengetahuan baris berbaris. Apa sih baris berbaris? Apa itu arti baris berbaris? Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan. Baik di dalam rumah, sekolah, maupun bermasyarakat. Menghormati satu dengan yang lain. Oke ya, selanjutnya. Kenapa sih PBB itu harus ada? Di Alkitab juga menjelaskan. Coba kalian bisa baca di keluaran 1821. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakep dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin seribu orang. Pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang, dan pemimpin sepuluh orang. Di situ pengajaran Alkitab juga mencari seorang pemimpin yang handal dalam setiap kehidupan sehari-hari dalam berperang di keluaran. Selanjutnya, apa sih tujuan PBB dilaksanakan agar peserta MPLS mengerti dan dapat melaksanakan peraturan baris-berbaris tersebut. Sesuai dengan ketentuan terutama ya. Maksud dan tujuan baris-berbaris seperti apa? Untuk menemukan sikap just money yang tegap dan tangkas rasa persatuan serta disiplin sehingga selalu dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi. Di samping juga menanangkan sikap rasa tanggung jawab yang dimaksud dengan menemukan sikap just money yang tegap dan tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok yang diberikan. Entah itu di sekolah, maupun di rumah, ataupun nanti ya suatu saat bagi bangsa ini. Pasti anak-anak suatu saat menjadi penerus bangsa ini. Amin. Terus, pengertiannya berbagai macam aba-aba. Aba-aba adalah, dalam PBB pasti ada aba-aba ya. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan pada waktu, waktunya secara serentak atau berturut-turut. Macam-macam aba-aba ada tiga. Yang pertama itu aba-aba petunjuk. Yang kedua adalah aba-aba peringatan. Dan yang ketiga adalah aba-aba pelaksanaan. Maksudnya, aba-aba petunjuk seperti apa? Aba-aba petunjuk digunakan hanya jika perlu untuk menegaskan. Maksudnya, daripada aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Contohnya, untuk aba-aba petunjuk. Ketika kalian upacara waktu di SD, ya. Ataupun mengikuti pramuka. Contohnya seperti ini. Kepada pemimpin upacara hormat gerak itu adalah aba-aba petunjuk. Ataupun ada yang lagi. Untuk amanat, istirahat di tempat gerak. Itu melakukan petunjuk untuk para peserta upacara untuk dapat istirahat. Terus selanjutnya, aba-aba peringatan. Apa itu aba-aba peringatan? Apa itu aba-aba peringatan? Apa itu aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas. Untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Ya, diperingati. Sepertinya seperti apa? Lencang kanan ataupun lencang kiri. Gerak. Ya, itu untuk aba-aba peringatan diperingati. Mau lencang, ya. Terus, istirahat di tempat. Gerak. Ya, itu adalah aba-aba peringatan diperingati dulu. Istirahat di tempat. Ya, seperti itu. Ya, nanti akan dilaksanakan setelah badai COVID ini berlalu. Nanti, anak-anak peserta pendidik SMPK Piga Bina Bakti kita akan belajar menaik baris-baris. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu aba-aba pelaksanaan. Ya, aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenal saat untuk melaksanakan aba-aba petunjuk. Atau peringatan dengan cara serentak berturut-turut aba-aba pelaksanaan yang digunakan. Ya, tadi ada aba-aba petunjuknya. Kan, kepada pemimpin upacara hormat baru, aba-aba pelaksanaan ditutup dengan kerak. Nah, seperti lencang depan. Pelaksanaan kerak, itu pelaksanaan. Ataupun, maju. Jalan, itu jalannya. Ada pelaksanaannya jalan. Ya, ataupun berhitung pelaksanannya. Mulai! Satu, dua, tiga. Nah, itu untuk aba-aba pelaksanaan. Jadi, ada tiga ya. Untuk pelaksanaan ada gerak, jalan, dan mulai. Nanti kita akan melihat contoh pembelajaran PBB yang akan dipraktekan oleh bapak-bapak yang gagah-gagah, yang ganteng-ganteng. Oke? Nanti simak baik-baik. Lepas. Atau? 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 Siap. Gerak. Rencang kanan. Gerak. Lurus. Gerak. Kenal rencang kanan. Gerak. Gak. Gerak. Lurus Ulangi Lurus Lurus Selamat pagi Selamat pagi Siap Lentang kanan Lurus Lurus Mulai Satu, dua, tiga Siap Selamat pagi Tengok 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 Adap kanan Tengok Adap kanan Tengok Adap Kiri Adap Kanan Balik Kanan Lensa kanan Bulus Kedap Kedap Hormat Kedap Serong kiri Serong kiri Adam kiri Balik kanan Baik kanan-anak Sudah melihat kan Praktek yang bapak-bapak Tadi lakukan Selanjutnya Berikutnya yaitu gerakan perorangan Gerakan perorangan dasar Gerakan perorangan dasar itu Pertama dalam baris berbaris itu Ada sikap sempurna Sikap sempurna Adalah seperti ini Ketika Anak-anak sekalian sedang upacara Para peserta upacara Ada yang layeh-layeh Ada yang kakinya Ditekuk, ada yang Sikapnya ketika berdiri Diam saja Melamun, ketika ada Pemimpin pasukan Akan memberikan abah-abah Untuk sikap sempurna Sikap Gek Jadi seluruh badan harus siap Maksudnya seluruh siap seperti apa? Pelaksanaannya Pada abah-abah pelaksanaannya Badan berdiri tegap Kedua tumit rapat Kedua telapak kaki Membentuk sudut Kurang lebih 60 derajat Lutut lurus Paha dirapatkan Seperti kaki Membentuk huruf V Tangan sejajar Di samping saku Untuk sikap sempurna Pandangan lurus ke depan Itu untuk gerakan Perorangan Perorangan setiap orang Dalam berbaris Selanjutnya Sikap Perorangan Dasar Istirahat Yang tadi Sikap sempurna Berdiri tegap Selanjutnya Sikap istirahat Istirahat itu seperti apa? Abah-abahnya Yang tadi sudah dijelaskan Istirahat di tempat Gerak Posisi badannya Atau tangannya Seperti apa? Kaki kiri Dipindahkan Ketika kalian berdiri Bukan kaki kanan Yang bergerak Tapi kaki kiri Yang bergerak Ya Kesamping kiri Kurang lebih Sekitar 30 cm Ya Kedua belah tangan Di bawah Ke belakang Tangan Kiri Memegang Tangan kanan Pandangan Lurus ke depan Berdiri tegap Terutama yang tadi Yang di depan Oke anak-anak Sekalian Nanti coba Dipraktikan di rumah Agar Supaya Supaya Bagaimana Supaya terbiasa Bisa Berjalan tegap Ya Terus selanjutnya Untuk masih sikap perorangan Dalam Lencang kanan Ataupun Lencang kiri Ya Ataupun Dalam Bersaf Karena Tahu kan Bersaf Saf itu Di depan Sedangkan banjar itu Kebelakang Oke ya Saf itu di depan Banjar itu Ke belakang Oke Pelaksanaan dalam sikap Sempurna Saf depan Mengangkat Lengan kanan Kalau seandainya ada Ababa Lencang kanan Gerak Ya baru Lencang Tangannya Diangkat Yang kanan Ya Menggenggam Dan menyentuh Bahu Kiri Orang Di sebelahnya Ya Di sebelahnya Punggung tangan Menghadap ke atas Punggung Berarti ini ya Ini ya Ya Punggung Menghadap ke atas Oke Sehingga Lihat Kepala Bisa ke kanan Melihat Dada orang Yang berada sebelahnya Ya sudah tegak Atau sudah lurus Atau belum Itu untuk Sikap Lencang kanan Ataupun Lencang kiri Ya Selanjutnya Gerakan Masih perorangan Yaitu Setengah Ada nih Setengah Lencang kanan Ataupun Setengah Lencang kiri Ya Gerakan Setengah Lencang kanan Pasti Tau Ya Kalau Lencang kanan Ini satu Lencang Dan ini Setengah Tinggal Ditekuk aja Ya Jadi satu Setengah Lencang kanan Ataupun setengah Lencang kiri Ini Lencang kanan Lencang kiri Ditekuk Jadi setengah Lencang kiri Nah Gitu anak-anak Oke Terus Untuk sikap berbanjar Ya Berbanjar Ke belakang Ya Biasanya ada Lencang depan Ya Lencang depan Pelaksananya Sikap tegap Berdiri tegap Melihat ke depan Lencang ke depan Ya Seperti ini Oke Oke Setelah melihat Gerakan Perorangan Sekarang Masuk Perubahan Arah Perubahan Arah disini Berbagai macam Ada yang Hadap kanan Hadap kiri Serong kanan Serong kiri Balik kanan Dan tidak ada Balik kiri Karena sudah Mencakup balik kanan Satu arah Jadi kalau ada Menggunakan Ada pemimpin yang Menginstruksikan Balik kiri Kalian Kalian Menjawab Ulangi Karena balik kiri Sudah Disamakan dengan Balik kanan Hanya sekali Putaran saja Oke Itu untuk Perubahan arah Oke Selanjutnya Perubahan arah Kumpul Ada Ababa Dalam tangan Ababa Tiga besar Ataupun berbanjar Kumpul-kumpul Mulai Melaksanakan Pemimpin Menunjuk seorang Sebagai penjuru Jadi ketika Berkumpul Mumpunya Mister menunjuk Ayo Niko Sebagai penjuru Jadi Niko sebagai Satu orang Sisanya mengikuti Ya Langsung Lincang Udah Ataupun Lihat posisi Sebelah kanan Niko Peserta Niko Berarti Selanjutnya Melihat Ya Seperti itu Sebagai penjuru Ya Terus Dalam pemberian hormat Perubahan pemberian hormat Ya Ababa Hormat Gerak Mungkin sudah pernah Mendengar Dan juga Pernah Melaksanakan Dalam Ababa Hormat Ya Untuk gerakannya Biasa Ya Gerakan cepat tangan Kanan Diangkat Ke arah Pelipis kanan Ini pelipis Ya Siku Serong Kurang lebih 15 derajat Ya Kedepan Jari rapat Atau Apabila Menggunakan topi Maka Jari tengah Mengenai Ini topi Ini topi Jari tengah Ini tengah Mengenai Pinggir Pinggir topi Setelah selesai Langsung Turun Oke Untuk Perubahan Bubar Ya Ada dua jenis Ketika Pemimpin pasukan Membubarkan Pasukannya Ataupun Pemimpin pasukan Ada Ababa Tanpa Penghormatan Bubar Jalan Ya Perlu dibedakan Ketika Pemimpin Pacara Pasukan Bubar Jalan Berikan Hormat Dulu Kepada Pemimpin Nanti Pemimpin Memberikan Hormat Kepada Kalian Ketika Tegap Kalian Tegap Baru Balik Kanan Kecuali Ada Ababa Seperti Ini Tanpa Penghormatan Umum Balik Kanan Bubar Jalan Pemimpin Balik Kanan Baru Peserta Balik Kanan Tanpa Di Hormati Tanpa Ada Ababa Hormat Ya Seperti Itu Demikian Oke Nanti Kita Akan Coba Video Berikut Lencang Kanan Tegak Untuk Jelurnya Pasukan Untuk Jelurnya Pasukan Berjalan Setelah Merhatikan video Tadi Tentang Perubahan Allah Bubar Penghormatan Dan juga Cara Berkumpul Menghadap Sekarang Selanjutnya Cara Perubahan Jalan 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 Tempat Ababanya Jalan Di Tempat Gerak Pelaksanya Dimulai Dengan Mengangkat Kaki Kiri Terlebih dahulu Jangan Lupa Terkadang Kanan Dulu Tidak Tau Membedakan Antara Kiri Dan Kanan Jadi Anak Harus Tau Kiri Mana Kanan Mana Oke Terbiasa Menggunakan Polpen Menggunakan Tangan Kanan Bukan Tangan Kiri Kecuali Sudah Terbiasa Tangan Kiri Oke Ketika Kalian Turun Dari Mobil Juga Biasanya Kaki Kiri Yang Terbidau Seperti Itu Sudah Terbiasa Dimulai Dengan Mengangkat Kaki Kiri Dan Kanan Bergantian Setinggi Rata Air Berarti Kursi Sekitar 90 90 Derajat Menuju Kebawah Badan Tegak Dan Pandangan Mata Kearah Depan Tidak Melihat Kiri Dan Kanan Karena Jalan Di tempat Berdiri Tegak Pada Saat Berhenti Abah-abah Berhenti Juga Ada Abah-abah Berhenti Gerak Satu Dua Tidak Usah Kanan Kiri Udah Gerak Satu Dua Ya Oke Bisa ya Nanti Kita akan Praktikan Ada Untuk Macam-macam Berjalan Macam-macam Langkah Panjangnya Dan juga Temponya Biasanya Untuk langkah Biasa Kurang lebih Langkah Biasa Maju Dua Langkah Gerak Satu Dua Itu langkah Biasa Kurang lebih Panjangnya Memperkirakan 65 sentian Terus Langkah tegap Sama Nanti Akan kita Praktikan Seterus 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 Siap Gerak Jalan Disi Tepat Gerak Gerti Gerak Maju Kelapan Kedepan Gerak Sampai kanan, mulakan Kedep Sampai kiri, mulakan Kedep Jalan sempat Kedep Langkah, tengah baju Oke, itu nanti di rumah Coba pelajari dan juga nanti Kirim videonya Ya Take in ke IG sekolah, nanti Untuk siswa, siswi Yang kreatif Dalam pembelajaran Baris-baris ini Akan diberikan reward Ya Dari sekolah Oke Kita ketemu Di Lain hari Sampai jumpa Tuhan memberkati Terima kasih